Belanja, corner lamp depan, kan beda tuh yang sedan sama yang coupe Terus top lamp belakang, sama yang side corner Terus kemarin juga udah ambil, jalan rotifong Rotifong apa tapi tahan dulu, tahan dulu, rotifong apa tapi tahan dulu Innova 2JZ atau Toyota Supra mesin Innova Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya what's up guys, welcome back with me And he, and he, and he, and he, and he, and ya abis ini lagi berlima Ria! 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 Jadi otomatis rumah tail lamp itu harus dibobok dulu Kita tadi udah pasangin kurang lebar Ya sedikitnya Diki kan begitu Cembak cuma segini lah So so Sekedar 2 cm ya Kiki ya? Bedanya ya? Ya iya sih Tapi kan segini 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 ya kan? Ternyata pikir gua sekalian lah di white body begitu Katanya dia udah ngeklik add chart loh Add pandem loh Sus Eh kebocoran lagi Aduh Aduh Pandemnya udah di klik Aduh seram 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 Jadi emang gak bisa langsung nempelin ya? Gak bisa Jadi dia mesti ngerombak belakang sih sedikit sih Tapi ya sedikitnya balik lagi Seenggaknya masih Apa ya Di batas Toleransi lah gitu Jadi gak seribet ngerubah evoc dia ke Evoc Oh mimpinya Evan gitu ya? Ya mimpinya Evan Ya mimpinya Evan Ya mimpinya Evan Hebat banget sih kalo saya di awal Kalo disini kan kita apa ya Memodif mobil itu sharing Sharing each other gitu kan Ini cocoknya gimana sih Iya Untuk masalah teknis Sampai dengan perakitannya Sampai dari konsep ya Betul Karena kan kita balik lagi 4 pokoknya Konsepnya Konsepnya apa dulu Mau apa dulu gitu kan Sampai akhirnya ini emang kalo udah bicaranya convert dari awal Ya gue setuju kalo sampe ibaratnya ganti lampu belakang Corner light Walaupun nambahin kerjaan mingkel tapi gak apa-apa Tidaknya mobil itu kalo jadi proper banget Proper Sama pokoknya kalo modif itu yang penting sharing dulu Sharing dulu Sama sering Sering Lama-lama nyaman terus baper Baper Udah baper diputusin cemburu Cemburu Terus bunuh-bunuhan Future wife gitu kan Future wife Kamu putusin aku Apa sih kamu Itu kejadian saya masa lalu Masa lalu ya Pas pas Terus perempuan saya itu Aduh Ya jadi untuk yang E36 itu Terus kemarin tuh bagi yang follow Instagram Elvin Ada survei tuh kemarin Oh iya Ada survei Kita tuh iseng kemarin malam lagi ngopi Kepikiran Bikin masalah pemilihan-pemilihan mobil sesuai selera kalian Ya kan Kemarin itu kan gue langsung Apa ngomong ya Bikin survei di IG kan Pilih sedia mesin evo Atau evo mesin sedia Geda Geda Itu Ayo Itu jujur aja survei pertama gue tuh Kan gue juga jadi pengen tau kan Untuk manusia di Indonesia tuh seleranya gimana sih gitu Nah itu pilihannya ya apa gitu Di Instagram gue sih nanti batasnya sampe nanti malem gitu Ya gue pengen tau aja gitu Menurut kalian gimana boleh komennya di bawah Dan sebelum kita umpan pertanyaan-pertanyaan baru Mungkin kita ingetin Like, Subscribe, Comment Karena itu gratis Boleh sharing tentang modifikasi di channel kami Betul Sampai dengan Ya kalo emang pengen barang mobil di kita juga boleh Boleh Tapi waiting list sih gitu kan Waiting list sampe Lebaran Ya Lebaran 2023 Wah Lampu 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 Berhubung agam week Sadia messin evo Sadia messin evo Kalo resky Risky Kalo sedia mesin evo berarti jatunya kan kaya sleeper ya Sleeper Kalo evo, mesin sedia Mukana garang Dikatreon dong 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 Sedia mesin evo kayaknya Sedia mesin evo Koyo? Lalu mesin balikannya Koyo itu fashion everything ya Mobilnya kebalik itu Mobilnya kebalik itu Mobilnya kebalik Jadi merek bodinya evo, mesin-mesinnya dia Lu apa depan? Gak pakai body Dia gak pakai body, gak pakai mesin Terangkan omen Gue pasti pilihnya evo Gak harusnya dia, habisnya evo Selipat Kalo gue gak boleh melih, gue udah punya evo-nya Asik Dia sih udah pilih evo-nya, jadi susah Gue gak boleh pilih, dan lagi ini tuh pertanyaan dari gue Kamplen Nah, jadi hasil klarifikasi lu, Ben Gimana deh? Gak ada klarifikasi, itu kan banyak lagi selera Kan dan ini survei gitu kan Jadi gue sebenernya cuma pengen tau Gimana sih responnya gitu Kalo ada pertanyaan seperti ini Lebih banyak sih, mana? Ya, di Indo tuh lebih banyak yang suka mesin Mesin, atau fashion Gak, lebih suka sleeper Sleeper Atau bergaya street racing Gak gitu, bergaya loh ya Bergaya, dalam tanda bertip ya Jadi mau serigala berbulu domba Domba berbulu serigala gitu Nah, gitu Kalo serigalanya botak, namanya Altin Salah Abis ini serigala rawat, rawat, rawat Nah terus sampo dong Ada survei yang lu mau sampaikan buat subscriber kita? Survei lagi? Ya Yang baru atau? Yang baru, yang baru Ada ga? Kira-kira sesuatu yang rancu Dan itu pengen survei ke subscriber kita Oh ada dong Ada Apa nih? Innova 2JZ Atau Toyota Supra mesinnya Innova Ayo Ayo Bener dong Cengli kan Itu lebih susah daripada milih Evo Ayo Supra loh Supra tapi mesinnya Innova Coba Diesel kan Nah kalo ini Innova 2JZ Ayo pilih mana? Oke Itu survei lagi Kita perlu jawab dulu atau Nunggu subscriber kita jawab aja? Jawab dulu Terus untuk subscriber kita Nanti komen aja Jadi kembang ke gua tuh gue survei gitu Ayo dong Ayo dong Ayo dong Ayo dong Innova nya diesel ga? Engga kan 2JZ Engga Supra aja Supra aja Supra di di musim Diesel? Ya udah Supra mesin Innova Oke Bisa berubah kan? Ayo 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 Kan bisa berubah kan? Gua juga Supra mesin Innova Supra mesin Innova Ya diesel berarti ya? Ya Apaan? Supra mesin Supra Lu lagi Dan kalo gua juga Ya Supra mesin Innova Karena lu legend bro Sekarang kalo misalnya dibilang lu suka bodinya gitu ya Satu Terus kalo mesinnya mesin diesel Mesin diesel Innova tuh Tetep aja Torsinya GD ya? GD Satu Eh Satu KD Satu KD Satu KD itu kalo misalnya Kaya di convert-convert apa-apa itu lah Pokoknya diingungi tubuh itu kan udah berapa ratus HP kan? Ya ga boleh convert Mesinnya standar Dua jenisnya standar sama Innova nya juga Standar diesel Diesel standar? Iya Standar Boleh pasang belom ga? Ya ga bisa Pokoknya standar Pokoknya standar Supra mesin Innova Tetep sih tapi ini Jadi kalian akan melihat suplanya Gini Begitu Sekarang Bikinnya tuh boleh dimodim gitu Ya ga bisa Kayak 86 yang pake mesin Hilux 3000cc kan tuh Ini namanya tuh Survei Ini Survei Ya kan? Survei itu harus dimana yang standar sama standar Hanya switching gantung kan berarti kan Bicaranya Yang satu beli casing Yang satu beli mesin Ya Nah kalian yang mana? Tapi dateng sih yang Supra sih Supra mesin Innova Standar Nah Gacu sih Begitu Nah bener kan kalo tadi Evo mesin CD, CD mesin Evo kan dia udah punya Evo nya Sekarang kalo Supra Ben Lo ga punya Innova lo ga punya Supra Ya gapapa Gue kan emang kelahiran Mitsubishi Ga boleh beli Toyota Hehehe Tuh Tuh Ya gue ga boleh milih Lagian surveinya gue Ya Pan lu yang Survei men Biar aku bisa jawab So Ayo siapa yang mau survei Gue yang punya dua pertanyaan itu sih Yang ibaratkan tuh ambil ibu di otakmu lah Paradigma nya kan bisa kayak ngeser Padahal coba Sedia Evo Tadi pada milihnya mesin kan Ya Kenapa begitu kena Supra Bisa milihnya casing Itu kan paradigma nya kan berubah langsung Tapi kan soalnya gini Perbandingan ya Kalo Sedia sama Evo nya kan bodi nya Sedan Sedan juga Balo Innova sama Supra aja Yaudah Berarti tinggal gue ganti Camry Sama Nih Camry 2JZ Sama Si Supra Mesin Camry P6 Engga Gak P6 2400 Terus Tetep punya detual kan Tetep Supra nya kan Ya bodi Supra gitu loh Yaudah Berarti kan satu kan beli casing Kenapa yang tadi belinya Bodinya beli mesin Engga sekarang kan Maksudnya gini Kalo Evo sama CD itu sama aja Kayak Civic sama Civic Type R kan Iya dong Hitungan kas nya kayak Misalnya nih Pertanyaannya jadi gini nih FD1 K24 Turbo 500 HP lah Taruh Atau FD2R Ya kan tapi kan kalo itu kan ngebahas dari segi modifikasinya Kalo bicara ini kan kita standar sama standar Cuman switching jantung Gini nih Oh gini gini dibalik gini Ayo FD1K20 Type R Atau Type R asli tapi mesinnya jadi FD1 Nah ya itu sama baru Cuman kalo itu kan Maksudnya kan ambigo kan Kalo itu lu milih dimana Gua gaboleh milih Gua Mitsubishi Itu kalo jalan Pert Pert Coba pilih Tim mana Apakah kalian Team Casing Atau Team Mesin Atau Team Mesin Oke Oke Boleh komentar di bawah Iya Boleh komentar di bawah Dan Alasannya apa Komentar juga di bawah Nanti Nanti Kita klarifikasi lagi ya Vin Kasih komentarnya Iya Oke Dari nanti ada Listupnya apa Kita juga bakal tau juga Makanya follow Instagram Avin Soalnya dia suka melakukan Kita mau mengadakan survei-survei yang membingungkan di storynya Di follow Di follow Instagram Avin Michael Diki juga Di sini jualan baju terus Rizky Dimas Aktivitasnya seru loh di sana Di aktivitasnya ngusir-ngusir kucing lagi tidur Yohan Di sini juga Aktivitasnya makanan dia Mulir ya Di sini Kalo gua masih di follow ya Karena gak Karena story Nanti ketahuan gua maunya Oke mungkin itu aja kali ya Oh ya Vin Mau nanya 3000 GT apa Eclipse Kenapa? 3000 GT apa Eclipse Gua gak perlu ngejawab sih Gua udah punya EVO And cukup sekian Thank you for watching And see you in the next video Sub indo by broth3rmax